Pemirsa Indonesia Economic Outlook 2022 membahas strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Pemerintah akan fokus mengembangkan energi baru dan terbaharukan, menyusul semakin menipisnya cadangan energi fosil. Menparekraf Sandiaga Salahudi Uno melepas perjalanan komunitas Rikandi di kantor Kemenparekraf Jakarta. Komunitas yang dipimpin aktor Edi Brokoli ini, turing keliling Jawa Barat selama 4 hari dengan total jarak tempuh 500 km. Mengangkat tema destinasi wisata lokal dan melestarikan warisan budaya di Jawa Barat, komunitas ini juga mengkampanyekan berwisata di Indonesia aja, serta menerapkan protokol kesehatan ketat selama berwisata. Konsep baru dari pariwisata era kekinian adalah yang berkaitan dengan menciptakan satu program yang personalize, localized, customized, and smaller in size. Rutenya sebelumnya sudah kami survei dengan baik, jadi insya Allah semuanya survei dengan rencana. Jadi persiapannya sudah cukup matang sih. Surveinya itu satu bulan yang lalu bahkan. Usai melepas rombongan turing komunitas Rikandi, Kemenparekraf meninjau pelaksanaan vaksin booster COVID-19 bagi pegawai di lingkungan Kemenparekraf. Kemenparekraf menargetkan 5.000 orang akan mendapatkan vaksinasi dosis ketiga yang akan digelar hingga 28 Januari 2022. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Hairul Arifin, INews, melaporkan.